...rahi polisi yang berjaga di pintu masuk kota Mataram saat penerapan PPKM darurat. Anggota DPRD tersebut meminta petugas yang berjaga membubarkan diri dan membuka penyekatan. Dengan dulu, yang Anda lakukan seluruh orang-orang balik itu kebijakan salah. Karena negara belum siap melaksanakan vaksin 275 juta. Salah kebijakan ini, salah. Seorang pejabat di Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi buah bibir atas tindakannya memarahi petugas kepolisian yang tengah bertugas di pintu masuk kota Mataram. Diketahui pejabat tersebut adalah Najamudin Mustafa, anggota DPRD fraksi PAN yang membidangi Komisi 1 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ia marah kepada polisi lantaran tidak bisa masuk kota Mataram karena sopirnya belum divaksin COVID-19. Kalau kamu mengatakan vaksin, itu Anda ***. Karena negara ini baru siap hanya 80 juta yang akan divaksin. Itu 275 juta. Nah sekarang Anda paksin, tidak? Saya paksin, tidak? Bawa paksin, tidak Anda? Ada sepatutnya. Jangan ini, tidak siap memaksin ini. Jangan main-main dengan saya. Jangan teriak-teriak. Bukan teriak. Bukan teriak. Dalam video ini, tampak Najamudin meminta polisi membubarkan diri karena dianggap merugikan rakyat. Ini kalau Anda bolak-balik, orang ini kasihan rakyat. Kalau digimikan ya, regulasinya salah negara ini. Stok, melakukan jara-jara sepertinya. Apakah penyekatan di Jawa Tengah juga ada seperti di Nusa Tenggara Barat tadi? Langsung kita bergabung dengan Lurisa Lulu di pintu tol Ungaran Semarang, Jawa Tengah. Lulu, bagaimana penjagaan di sana malam hari ini? Ya, selamat malam dengan Latish Sergar dan pemirsa INUS TV. Pihak kepolisian daerah Jawa Tengah resmi menutup sementara eksip tol di wilayah Jawa Tengah yang dimulai hari ini pertanggap 16 Juli 2021. Nah, saat ini pun persis posisi saya berada di gerbang tol eksip tol Ungaran. Tepatnya terlihat memang suasana sangat sepi dengan pintu tol yang ditutup dan dijaga oleh sejumlah petugas. Nah, dapat kita lihat ada beberapa petugas yang berjaga di pintu eksip tol Ungaran. Nah, seluruh kendaraan pun dari luar kota yang mengarah ke wilayah Jawa Tengah tidak diperkenankan melintas di ruas tol Ungaran. Nah, dari informasi yang kami dapatkan bahkan sepanjang pukul 00 hingga 00.00 Jumat Dinihari hingga Jumat pagi tadi memang puluhan kendaraan yang kedapatan memasuki ruas tol langsung diputar balik oleh petugas karena memang tidak membawa kelengkapan dokumen untuk perjalanan. Sementara, dari petugas sendiri juga menyiapkan dua simpang susun di eksip tol Ungaran yang terdiri dari satu simpang susun jalur A yang dari arah Jakarta kemudian simpang susun jalur B dari arah Surabaya. Kemudian untuk eksip tol Bawen sendiri, penyekatan dilaksanakan di gerbang tol Bawen dengan memasang stiker sektor esensial. Demikian. Oke. Luri Salulu melaporkan langsung dari Jawa Tengah. Terima kasih. Selamat malam. Suasana haru mewarnai pemakaman seorang bidan yang meninggal akibat positif COVID-19. Ainus Prime kembali saat lagi.